Debat keempat Pilpres semalam diwarnai aksi saling sindir antar Cawapres. Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka menyindir Cawapres nomor urut 1 Muhammad Iskandar karena membaca catatan saat menjawab pertanyaan dari panelis soal pangan. Muhammad membalas dengan mengatakan Gibran hanya mengulang pertanyaan dirinya. Bahkan dalam pernyataan penutupnya, Muhammad menyentil Gibran soal catatan Mahkamah Konstitusi. Terima kasih. Enak banget ya Kusya jawabnya sambil baca catatan tadi. Kuncinya di sini adalah ekstensifikasi dan intensifikasi lahan. Kemarin, tahun lalu kita sudah bangun pabrik pupuk di Fakfak. Kuncinya untuk meningkatkan produktivitas, ya kita harus genjot. Tawasan industri pupuk, kita dekatkan pupuknya dengan lahan-lahan pertaniannya. Kuncinya pupuk, dan pupuk harus didekatkan dengan lahan-lahan pertanian. Dan otomatis produktivitas akan meningkat. Dan jangan lupa, mekanisasi. Kita ingin meningkatkan produktivitas para petani. Pakai RMU, pakai combine harvester, dan juga kita melibatkan generasi muda melalui smart farming. Pakai IOT untuk melihat pH tanah, keasaman tanah, kesuburan tanah, dan juga penggunaan drone untuk penyemprotan pesticida. Terima kasih. Terima kasih Pak Gibran. Yang Anda sampaikan hanya mengulang apa yang saya sampaikan. Saya ingin memperdalam lagi bahwa petani kita ini potensinya besar sekali. Jumlah petani kita masih sangat besar. Potensi tanah kita subur masih banyak lagi. Di sisi yang lain, kita juga memiliki apa yang disebut kebutuhan pangan kita, juga pasar yang luar biasa. Nah, dalam konteks ini, antara suple kita punya potensi, antara permintaan kita juga punya, sangat kuat. Oleh karena itu, pemerintah tidak boleh diam. Turun tangan, jangan terlalu normatif mengatasi keadaan. Untuk Pak Mahfud, saya ingin menyampaikan bahwa seluruh perangkat undang-undang yang menyangkut perlindungan petani dan produksi kita, sebetulnya lengkap. Tinggal implementasi saja dari seluruh proses hukum yang kita miliki. Kemanguan politik, kesungguhan, tidak mengabaikan petani. Terima kasih. Saya catat sedikit. Yang penting ini bukan catatan Mahkamah Konstitusi.